Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Sebuah anak Allah Dimana pada kesempatan kali ini Kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali Di channel Jalan Surga ini Tentunya dengan masih diberikan kesehatan Baik secara lahir maupun batin Dan semua kenikmatan serta karunianya Tak kurang dari suatu apapun Amin Amin Terlupa juga Tapi biasanya sebelum aku selanjutkan Untuk lebih dahulu Maylah sama-sama Kita menyampaikan Salam dan salam Tentunya hanya kepada dia beliau Junjungan kita bagi Rasulullah Nabi Muhammad Yang mana sama-sama kita ketahui Berkat beliulah Kita semuanya khususnya Umat muslim Dimanapun saja berada Telah dikeluarkan dari alam kegelapan Dan telah menuju alam nur Atau cahaya Seperti apa yang kita rasakan saat ini Amin Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma sali ala syaitina muhammad Wa ala ala syaitina muhammad Allahumma sali wa salim Wabarik alih alfateha Baiklah Kau muslimin Rohim matulullah Sahabat jalan surga Dimanapun saja berada di alam matulullah Penigasan kali ini adalah tentang Benteng pagar gaib Yang tidak bisa tersentuh oleh siapapun Bahkan tidak tembus oleh senjata apapun Insya Allah Proses keiluannya sangat mudah Tidak harus melakukan unsur sirik atau musrik Berpuasa dan yang sangat melelahkan Hanya dengan amalan pendek Ini nantinya insya Allah Siapapun yang coba-coba menyentuh saudaraku Yang akan menyerang saudaraku Dalam kondisi apapun Dimanapun Kapanpun Baik itu laki-laki perempuan Jika sudah mengamalkan ini Sudah saya pastikan Akan terlindungi dari serangan gaib maupun nyata Kalaupun tahu itu terjadi Mereka tetap mau menyentuh tubuh kita Memenyakiti kita Jangan salahkan kita Kenapa? Bisa berakibat fatal Dia akan tersetrum dengan sendirinya Dan akan mental sejauh-jauhnya Dan kemudian akan memberikan efek jerah Karena dia bisa lumpuh selama-lamanya Inilah diantaranya salah satu Kasiat dari amalan akan Gusli ijasakan ini saudaraku Baiklah saudaraku Dimanapun saja berada Namun begitu Akan ada lebih baiknya Sebelum gue selanjutkan Untuk itu lebih dahulu Khususnya Untuk saudaraku yang akan mengamalkan kehilangan ini Bagi pendatang baru yang baru-baru Bergabung atau menemukan channel Jalur Surga ini Mohon kesedihan waktunya Keikhlasan hatinya dengan segala kerendahan hati Mohon untuk membantu Gusli Membesarkan dan membangun channel Jalur Surga ini Agar kedepannya bisa bertumbuh kembang Jadi lebih baik dengan cara Menekan tombol subscribe Menekan tombol loncengnya Agar di kemudian hari Untuk kedepannya Jika ada Abagusli mengupload video-video terbaru Saudaraku semuanya akan mendapatkan notifikasi Atau memberitahu Di HP masing-masing Ucapkan terima kasih Bagi yang sudah menekan tombol subscribe Dan tombol loncengnya Semoga menjadikan berkah Dan bermanfaat Untuk saudaraku semuanya Amin Silahkan dipraktekan Tentunya kita sebagai makhluk Allah Sebagai manusia Tidak akan pernah namanya tinggal Atau absen Untuk tidak minum Terkesuali Dalam kondisi berpuasa Minum ini bisa banyak pengetahannya Saudaraku Disini Ada satu hal yang boleh dicatat Minuman yang memang benar-benar bersih Halal Tidak mengandung alkohol Dan itu adalah sewajarnya minuman Yang biasa diminum oleh manusia Itu salah wajibnya Jadi mungkin bisa jadi Sambil mendengarkan video atau audio ini Saudaraku sedang menikmati minuman Minuman kaleng Bisa jadi minum kopi Minum teh Minum susu Atau minum air mineral Atau minum air rebusan biasa Artinya Apapun bentuk air minumnya Harus air minum yang halal Tidak mengandung unsur haram Itu salah wajibnya Kemudian saudaraku Setiap Sebelum meminum air Itu baca dulu Bismillahirrohmanirrohim Kemudian La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Itu dibaca tiga kali Membaca Bismillahirrohmanirrohim Itu satu kali saja Untuk membukaan saudaraku Contohnya begini Ini air minum nih Katakanlah mau kopi Mau teh Mau air putih Air mineral Air kopi susu Atau sebagainya Apapun ini Jelas air minum yang akan kita minum Pegang dulu gelasnya Kita bacakan dulu Bismillahirrohmanirrohim La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Itu dibaca tiga kali Kemudian setelah itu Tiapkan tiga kali juga Saudaraku Ke gelas Atau mako Atau tempatnya Air minum Tadi akan kita minum Tiap tiga kali Baru kemudian Diminum Dan ingat Di saat kita membaca Bismillahirrohmanirrohim La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Itu Tiga kali Halus menahan Napas Tidak boleh bernafas Di saat membaca itu Kemudian baru kita Minum Hal ini Saudaraku Perlu diketahui Seperti hanya Masalah yang sangat sepilih Masalah yang sangat simpel Tapi demi Allah Kalau ini selalu Saudaraku terapkan Selalu Saudaraku lakukan Setiap kali Mau meminum Baik itu Air apapun Dimanapun Dan kapanpun Pada saatnya Nanti saudaraku Akan tahu Dengan sendirinya Dari manfaat Faidah Dari aman Bisa jadi Kita lagi di perjalanan Mereka Tidak terhindar Saudaraku Bukan kita yang ditabrak Tapi sebelah kita Kebetulan kita lagi Naik mobil Memengendarai Kendarai memot Atau mobil Bukan kita minta Namanya musibah Ujian Semuanya Hanya Allah Tahu Jadi Seperti ibaratnya Sedia payung Sebelum hujan Itu peribahasan Kita masih sekolah dulu Kita naik mobil Tahu-tahu Kita jalur kita Sudah benar Tapi orang yang nabrak kita Boleh dari depan Dari belakang Insya Allah Dengan amalan ini Mungkin bisa jadi Hanya mobilnya saja Yang rusak Yang rusak Tapi manusianya Utuh Tidak tersentuh Oleh luka Dan tidak akan menatiskan Darah setetes pun Suruh Ini untuk masalah itu Begitu juga Untuk manusia Yang akan menyerang kita Kita lagi di perjalanan Tahu-tahu Mau dijambat Mau dibunuh Silahkan saja Bukan kita menantang Serahkan semuanya Kepada Allah Allah lah yang akan Melindungi kita Bismillahirrahmanirrahim 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 Tidak akan tersentuh Sudara kudus Apa pun Karena apa? Karena di dalam Ruh jiwa dan raga kita itu Sudah ada Tertanam Sudah Ada suatu nur Yaitu adalah Nur Muhammad Cahayanya Muhammad Yang akan selalu Melindungi kita Dari baik Itu kejahatan Yang nyata Maupun yang Boit Jadi gak perlu lagi Harus cari Pagar badan Kekebalan Anti tembak Anti cukur Lembus kilan Anti peluru Dan sebagainya Kita maklumi Mungkin di satu sisi Mereka membutuhkan itu Demi untuk menjaga Keamanannya Satu Untuk nyawa Atau dirinya Kedua Untuk membentengi Keluarganya Bisa jadi untuk Tokoh-tokoh Seperti Mereka Para bodyguard Security Jasa keamanan Pengawal pribadi Dan sebagainya Nah Ini cocok sekali Sudaraku Karena Kialemuan ini Banyak dimiliki Oleh para sepuh-sepuh Kita dulu Yang memiliki Ilimu tingkat tinggi Jika diserang Dia tidak bisa Tersentuh Mental Dan kalaupun Itu tersentuh Sudah dipastikan Siapapun yang Menyentuh tubuh kita Setelah kita Mengamalkan ini Siap tanggung Risikonya Maka dia akan menjadi Lumpuh Total Semua hidup Bisa jadi mengalami Kebutaan Dan kematian Dan akhirnya Nah Ujubi Lahmin Jalik Jadi Sudah beraku Itulah Sedikit amalan Sangat pendek Sangat mudah Namun begitu Amalan itu Akan lebih bagus Diwiritkan Dimanapun Dan kapanpun Selama kita mampu Selama kita bisa Ada kesempatan Ada peluang Perbanyaklah Untuk membaca La ilaha Mohamad Mohamad Rasulullah La ilaha Mohamad Rasulullah La ilaha Mohamad Rasulullah Dengan begitu Dengan sendirinya Tanpa surat-surat Kusadari Seperti Dibadakan Satu buah HP Atau laptop Atau komputer Dia akan mencergi Mengecas Nol Atau cahaya Dari Mohamad Masuk dalam tubuh kita Dan pada saatnya Jika sewaktu-waktu kita Dalam kondisi emergensi Dalam kondisi kita Sedang diuji Dengan hal-hal Yang tidak kita inginkan Insya Allah Dengan sendirinya Akan terselamatkan Terhindar Dan tidak akan bisa Diserang oleh senjata Apapun Dari arah manapun Baik secara gait Maupun nyata Luar biasa Sudah 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 Tidak usah ragu lagi Amalkan Saya di koma Yakinkan Dan setiap kali kita minum Baca Tiup Baca Tiup Baca Tiup Lakukan Setiap hari Kalau sehari minum Sepuluh kali Berarti sepuluh kali Membaca sepuluh kali Sama saja Kalau Dalam satu hari Dua puluh kali Baca apa Ya dua puluh kali Kita membaca Setiap mau Minum air Apapun Mau kopi Teh Gula Ya Mau kopi Pahit Mau Serial Mau air mineral Mau air juice Blender Dan sebagainya Silahkan saja Apapun yang diminum Sebelum diminum Bacakan itu Dulu tiga kali Dan tiupkan tiga kali Kemudian diminum Insyaallah Sudah dapatkan Terselamatkan Dari kejahatan Yang kemudian nyata Dan akan selamat Dan selamat Dan selamat Amin Semoga ini Semoga ini bisa Bermanfaat Di akhir kata Agus Di akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton